Pemerintah Partai Perindo Optimistis lolos menjadi peserta pemilu serentak tahun 2019 mendatang. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan perindo untuk melengkapi berkas persyaratan verifikasi administrasi yang diminta oleh KPU. Partai Perindo Optimistis dapat lolos menjadi peserta pemilu tahun 2019 mendatang. Hal ini ditunjukkan keberhasilan perindo untuk melengkapi berkas persyaratan verifikasi administrasi yang diminta oleh KPU. Di Kalimantan Tengah, sebanyak 14 DPD Perindo Kabupaten Kota akhirnya mengantongi surat tanda penerimaan resmi berkas data keanggotaan dari KPU di masing-masing wilayah. Dengan demikian, partai yang dipimpin hari Tanus Dibio ini telah siap untuk mengikuti tahap verifikasi sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2019. Kami sudah mendaftarkan dari 14 kabupaten kota dan dinyatakan lolos, bisa mengikuti tahapan selanjutnya yaitu verifikasi. Di Bukit Tinggi Sumatera Barat, Perindo merupakan partai yang pertama mendaftar dan dinyatakan lengkap. Perindo lolos bersama 14 partai lainnya yang sudah menerima surat tanda terima kelengkapan dari KPU setempat. Bahkan Perindo menempati urutan ketiga sebagai partai dengan jumlah pendaftaran anggota terbanyak selain Golkar dan Gerindra. Sementara itu di Bintan Kepulauan Riau, sedikitnya ada 6 parpol yang dinyatakan lolos dalam pendaftaran. Partai Perindo juga lolos verifikasi. Parpol yang telah terdaftar, lengkap persyaratannya ada 6 parpol, yaitu Partai Perindo, Nasdem, PSI, BDIP, BKS, dan Bekarya. Di Denpasar, Bali, ada 14 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU Kota Denpasar. Partai Perindo menjadi partai yang pertama kali lolos verifikasi. Di Semarang, Jawa Tengah, baru 6 partai politik yang memenuhi syarat pendaftaran dan kelengkapan berkas. Di KPU Kota Semarang, Partai Perindo merupakan partai pertama yang lolos verifikasi dari total 17 partai politik. Partai baru yang kami identifikasi atau yang sudah mendaftar, yang lengkap baru Perindo dan PSI. Setelah dinyatakan lolos tahapan berkas, masing-masing partai pendaftar akan menjalani verifikasi faktual KPUD. Dengan persiapan yang matang, Perindo tentu optimis, lolos tanpa menemui kendala berarti. Terlebih, Perindo cukup dikenal melalui berbagai program yang langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang sejalan dengan visi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tim Liputan MNC Media melaporkan.